inilah penampangkan kamar anak majikan persis kudang padahal sering dibersihkan tapi seperti ini terus aduh kayak kandang oke guys sekarang aku mau beres-beres rumah anak majikan kamar majikan ini bener-bener kayak gudang gudang sampah jangan lupa ya sebelum kalian melanjutkan nonton subscribe yang belum subscribe dan tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video-video yang akan datang oke thank you let's go kita beres-beres kamar oke guys kita pertama beres-beres ambilin semua sampah yang ada oke guys aku disini mulai mengambilin sampah yang bersairan ada potol ada kelas ada apa bisa juga dibilang pemuli termahal karena pakai pesawat datangnya dan ini ada mangkok dia suka makan di kamar kalau gak ada orang ya dan dia gak mau bawa turun menyeberkan selain jaga kakek aku juga beres-beres rumah itu kalau ada waktu ya kalau gak ada waktu ya gak beres-beres ini sembarangan ini kotor ya kotor dan disini aku mulai membersihkan tempat tidur ya aku mengganti semua spray dan selimut yang ada ini bener-bener corok orangnya apapun itu jadikan satu gak mau bawa ke tempatnya masing-masing apakah nak dia anak majikan gitu ya selamat menikmati 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 dan aku taruh di luar ya ini barang-barang kotor semua mulai mengelap semua barang-barang yang ada di dalam karena memang berdebu apalagi dia suka merokok itu banyak banget sampah rokoknya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 dan ini aku mulai nyapu ya dari sudut ke sudut perlahan yang penting bersih gak perlu cepat-cepat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati